Keputria di Kesehatan Republik Indonesia, Bangelar Adugrah Bitra Bakti Husada. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan dan institusi yang menerapkan gerakan pekerja perempuan sehat produktif atau GP2SP dan Kesehatan Keselamatan Kerja atau UK3. Dan untuk tahun ini, PT. CWI Kimia akan mewakili Kabupaten Sidoarjo di tingkat nasional. Winda Kusumaningrum, pembimbing tenaga kerja muda Kementerian Kesehatan dalam sambutan singkatnya mengatakan pemberian penghargaan Mitra Bakti Husada merupakan apresiasi yang diberikan Kementerian Kesehatan kepada mitra yang telah berperan dalam memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk sebuah pabrik, apabila dia akan mengajukan diri sebagai kandidat penerima penghargaan Mitra Bakti Husada yang pertama, pekerja perempuannya harus minimal lebih dari 100 orang pekerja. Yang kedua, harus melakukan pelaksanaan GP2SP minimal 2 tahun. Dan yang ketiga, pengusulan dapat diajubkan secara berjenja melalui kesehatan Kepaten, kemudian ke provinsi, lalu ke pusat. Sementara itu, terkait terpilihnya PT. Ciwi Kimia yang akan mewakili Kabupaten Sidoarjo dalam anugerah Mitra Bakti Husada tahun 2022 tingkat nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo berharap agar kesehatan perempuan pekerja terjamin dan terlindung, sehingga bisa produktif terjaga dan juga mendukung perekonomian negara. Dan pekerja-pekerja perempuan ini juga mempunyai hak yang sama untuk mengakses pembangunan. Sehingga di perusahaan pun harus ada kepersamaan atau keadilan dari perempuan itu bukan sebagai makhluk yang merepotkan, tetapi makhluk yang ternyata kemampuannya juga sama dengan laki-laki, asalkan diberikan skala prioritas yang menghambat aktivitasnya. Misalnya, jadi kalau ibu hamil, bukan berarti ibu hamil, kalau cuti tiga bulan perusahaan rugi, tidak. Tetapi ia lebih bisa produktif, masih tetap bisa produktif, dan masih bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perusahaannya. Penghargaan Mitra Bakti Husada untuk gerakan pekerja perempuan sehat produktif diberikan kepada 15 perusahaan pertahunnya yang memiliki tenaga kerja wanita. Melalui GP2SP, diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi pekerja perempuan untuk mencapai produktifitas kerja yang maksimal. Di mana memang dinilai baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, CWKM sudah menerapkan program-program untuk pekerja perempuan khususnya. Dan syukur Alhamdulillah hari ini tim Kementerian Kesehatan menilai mewakili si Doarjo untuk maju tingkat nasional. Sehingga apa yang kami lakukan, CWKM lakukan, selalu sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan karyawan perempuan khususnya merasa menerima haknya yang lebih.